Halo bunda semua bagaimana kabarnya semoga bunda kita semua tetap dalam melindungan Allah amin di video kali ini bunda aku mau bikin kue lapet khas Batak tanpa berlama-lama yuk kita lihat bahan-bahannya apa saja disini tersedia beras 1 liter beras ini aku rendam sekitar 2 jam setelah 2 jam berasnya aku saring keringkan lalu nanti dihaluskan dan menghaluskannya aku di pasar ya teman karena aku gak punya alat untuk menghaluskan disini ada juga daun pisang kita potong-potong kecil ya untuk nanti membungkus dan untuk melayukannya aku bikin di matahari pengurangan gas bund ada juga gula pasir dan ada juga vanili itu vanili optionnya disini aku sediakan 1,5 butir kelapa yang sudah diparut kalau bisa yang muda dan untuk kelapanya aku kukus sekitar 15 menit bagus kalau ada pandan bunda jadi dia lebih wangi kalau gak ada juga gak apa-apa begitu juga dengan tepung berasnya aku kukus juga sekitar 15 menit dan kalau sudah selesai dikukus kita diamkan sebentar kita tunggu sampai dinginnya atau adem gitu biar nanti saat dia diayak gampang dan mudah nah lanjut tepung yang sudah kita kukus kita ayak-ayak ya bunda agar gerindil-gerindilnya halus lagi kita bisa pakai sendok seperti cara yang di video nah semua tepungnya udah selesai diayak sekarang lanjut aku masukkan garam setengah sendok makan vanili iya vanili ya aku aduk-aduk dulu ya lanjut aku masukkan gula untuk gulanya teman-teman optionnya bagaimana selera kita masing-masing aja ya ini aku agak-agak aja bunda aku gak tahu ini berapa sendok tapi yang pasti ini tidak terlalu manis berhubung aku tidak suka manis dan biasanya ini dimakan berbarengan dengan ada kopi atau teh jadi aku gak bikin manis dan untuk bunda yang di rumah ya optionnya kalau manis ditambah lagi terakhir aku masukkan kelapa yang sudah dikukus kita aduk kita campur sampai semuanya rata dan kalau dirasa semua bahan sudah tercampur rata kita tinggal membungkusnya lembaran daun pisang kita ambil ujungnya aku lipat tiga ya segitiga maksudnya aku masukkan adonan secukupnya secukupnya daun pisang maksudnya ya teman nah jika ada yang sisa kita buang boleh dengan cara digunting sambil kita membungkus-bungkus adonannya teman-teman bantu like komen juga subscribe nya ya bunda untuk membantu perkembangan channel ini dan jangan lupa aktifkan notif loncengnya agar kegiatan saya selanjutnya bunda bisa melihat dan mengikuti terima kasih bunda semua untuk adonannya aku tidak bungkus semua ya sebagian ada yang aku kepal ya pengen aja gitu bunda jadi kalau bunda mau dibungkus semua juga boleh mau dikepal seperti ini juga boleh tapi saran saya saat dikepal seperti ini usahakan yang kencang ya bunda agar saat dikukus nanti tidak gampang pecah nah sekarang kita lanjut untuk mengukusnya dan untuk adonan yang tidak dibungkus saat kita mengukus dilapisi serbet agar airnya tidak tumpah ke adonannya takutnya pecah gitu bunda nah kalau yang dilapisin dengan eh dilapisin kalau yang bungkus daun monggo boleh dilapisin serbet boleh enggak dan aku mengukusnya tadi bunda sekitar 15-20 menit dengan api sedang nah ini dia hasilnya bunda sudah matang lapet khas batak sekarang kita tinggal menikmati bunda lebih enak lagi kalau ada teh atau kopi dijamin rasanya manis dan enak dan untuk teman-teman yang di rumah silahkan mencoba terima kasih yang sudah menonton sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih bunda semuanya bye 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 bye